Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dimulai pada minggu 18 Februari lalu hingga Rabu siang 21 Februari, 8 kecamatan telah selesai melaksanakan pleno. Kedelapan kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Air Besi, Tanjung Agung Palik, Ketahun Air Napal, Pinang Raya, Air Padang, dan Enggano. Untuk logistik dari Kecamatan Enggano sudah dikembalikan ke Gudang KPU. Sementara itu, Ketua KPU Bengkulu Utara Santoso mengatakan untuk kecamatan Enggano hari ini Rabu 21 Februari akan mulai memproses pemberangkatan kembali logistik menggunakan kapal feri. Kapal feri diperkirakan kembali berlayar dari Enggano ke Pelabuhan Pelobai pada Rabu sore dan akan tiba di Bengkulu diperkirakan pada Kamis pagi. Santoso memastikan seluruh proses pengembalian logistik ke Gudang KPU berjalan dengan aman dengan adanya pengawalan dari TNI Polri, serta semuanya dapat berjalan sesuai jadwal pelaksanaan pleno hingga di tingkat kabupaten yang harus selesai paling lambat 3 Maret. Di Enggano itu sudah selesai dan pada hari ini mereka menunggu keberangkatan kapal untuk logistik arus Bali. Untuk yang sudah sampai di Gudang ini dari kecamatan mana? Sampai saat ini yang sudah sampai di Gudang itu adalah kecamatan Air Besi. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.